Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Oke, hari ini sangat-sangat berasa sangat spesial karena hari ini saya akan mereview sebuah Vespa, Vespa Sprint yang modifikasi sudah sangat-sangat hedon. Banyak part-part mahal yang menempel di Vespa berwarna ungu ini, dari berbagai macam, dari karbon, ada dari marus, dan segala macamnya. Nah, kalau ingin tahu saja apa part-part lengkapnya yang menempel di Vespa ini, terus stay tune di DK8000 ya. Jangan kemana-mana, ayo ikut saya. Ini adalah Vespa Sprint berwarna ungu, milik dari kawan-kawan Bodrex Ranger. Ini yang saya bilang beberapa hari dan beberapa waktu lalu saya sempat mengeluarkan teasernya di IGTV DK8000 Vlog. Oke, seperti yang kelihatan tadi sekilas, motor ini sudah sangat hedon ya. Mirip seperti Vespa warna coklat kemarin, si coklatos kemarin. Jadi sudah ada Ohlin, sudah ada Brembo, sudah ada Marus, Karbon, Akrapovic. Pokoknya banyak deh, tapi kalau mau lebih detailnya, jangan kemana-mana lah, tonton komplit-kompletin video ini, dari awal sampai akhir ya. Jadi semua part-nya akan saya umbar, semua sedetail-detailnya. Oke, tetap stay tune di DK8000, sebentar lagi kita mulai. Terima kasih telah menonton! Oke, kita mulai list daftar modifikasi dari Vespa Sprint Head-down ini. Kita start dari si batoknya dulu ya. Oke, dari batoknya ini, dari atas dan batok bawahnya juga sudah menggunakan karbon, karbon overlay. Dan dari sisi ini, si handle-nya, sudah sangat mewah sekali. Di mana dia sudah menggunakan Brembo. Brembo RCS ya, kiri-kanan ini. Terus, untuk si headlamp-nya, di headlamp masih cuma menggunakan LED, cuma diganti di bagian lampunya saja. Dilengkapi dengan cover dari headlamp dari Zellioni. Chat, seperti yang saya bilang tadi, dia sudah menggunakan warna ungu, ungu tua. Dan dasinya sudah dilengkapi, sudah dipercantik lagi dengan menggunakan karbon overlay. Dengan aksen berwarna merah, seperti yang saya bilang baru waktu lalu ya. Pilihannya cuma ada merah, hitam, atau chrome. Tiga pilihan. Dan logo Piaggio tetap ada di sini. Turun lagi ke bawah, sparkboard. Tentu tidak akan bagus kalau belum diganti dengan karbon juga. Nah, karbon overlay lagi bermain di sini. Oke, dari sektor kaki depan, sebenarnya terlihat di sini sudah sangat sama, seperti yang di atas, sudah sangat mewah. Terlihat dari penggunaan Sobeka Ohlins, sangat-sangat biasa banget dipakai untuk modifesta yang head-on-head-on. Lalu ada Brembo, di sini Brembo-nya yang berwarna abu-abu ya, abu-abu tua. Dipadukan dengan selang rem, ini kayaknya sih dari Hell juga, tapi nggak ada mereknya, tapi sepertinya dari Hell. Lalu ada di sini cover dari, cover arm-nya, dia menggunakan dari Marus, Marus Factory. Dan cover shock-nya, dia menggunakan karbon overlay juga. Hampir tidak, hampir ketinggalan, hampir ketinggalan. Dari disc brake-nya juga menggunakan Marus, jadi kaki-kakinya ini hampir semuanya menggunakan Marus, termasuk. Termasuk juga dari sisi velg-nya. Jadi velg ini adalah velg varian paling cantik dari Marus Factory. Bentuknya bulat-bulat gini ya, ini. Dan si Marus Factory ini ditemani oleh ban mitas MC34 dengan ukuran 120x70, ring 12. Oke, tidak lupa juga, ini di bagian, saya nggak tahu apa namanya ini ya, di bagian asnya dia itu juga menggunakan Marus Factory juga. Jadi saya bilang ini kaki-kaki full Marus semua, super mewah. Oke, kita sekarang beranjak ke bagian, ke belakangnya ya. Eh, sebentar, ada yang lupa. Untuk lampu sein, depan, kiri-kanan ini sudah menggunakan produk dari Power One. Ayo kita ke sisi bagian belakang. Di sini speedometer dia sudah diganti dan menggunakan produk dari SIP, SIP Performance. Dan ditemani oleh si cover speedometer dari Celioni. Dan selalu ada temannya di sini yakni dari COSO. Jadi ini lengkapnya, ada volmeternya, ada jamnya, ada pengukur temperatur dan segala macam. Terus dari, apa namanya, dari grip-nya juga sudah diganti. Ya, kiri-kanan sudah menggunakan produk dari Celioni. Oke, SIP. Kita beranjak lebih turun lagi sedikit. Di bagian bagasi Vespa ini juga sudah menggunakan Carbon Overlay juga. Jadi bener-bener tampilannya sudah hampir full Carbon ya. Lalu kita beranjak lagi ke bagian bawah lagi. Ini seperti yang terlihat. Ini cover dari tutup aki, sudah menggunakan Carbon Overlay. Dan juga dari cover businya juga. Tutup businya juga sudah menggunakan Carbon Overlay juga. Dan yang bikin tampilan jadi makin mewah adalah penggunaan baut ProBall. Yang warnanya ungu-keunguan dan wow, begitu lah pokoknya. Ya, ini super keren banget. Dan juga untuk footstep bagian belakang, dia menggunakan Celioni. Di bagian untuk standar samping dan juga untuk standar tengah, dia menggunakan, bukan menggunakan sih ya, dia sudah di-chrome. Seperti juga Vespa yang kemarin dan Vespa-Vespa Hedon lainnya. Jadi ini sudah standarnya, harus di-chrome. Ya, tidak semua sih, tapi biasanya seperti itu. Lalu di sini ada cover dari intake-nya, juga sudah menggunakan Carbon Overlay. Si filter udara juga sudah menggunakan Carbon Overlay juga. Tidak ketinggalan juga, harus lagi digunakan di sisi bagian ini, di bagian bowl cover-nya. Keren banget nih. Lalu, untuk di bagian body, seperti yang terlihat, biasanya beberapa modifikasi Vespa Hedon ini bisa dibiarkan polos, kalau tidak cuma ada tulisan Vespa. Tapi kali ini benar-benar totalitas. Stiker Marus Factory. Ya, keren. Benar-benar nyambung. Ungu, merah, hitam, sama abu-abu. Ada silver-nya sedikit. Keren. Kita sekarang ke bagian kaki-kaki belakang, seperti yang terlihat. Di sini ya, select sudah warna ungu-nya, baut-nya, pro-bolt-nya. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak lah pokoknya ada baut di sini. Terus, shockbacker belakang, sudah pasti all-ins juga. Pegangan dari shockbacker belakangnya. Sudah dari Marus. Lalu, disc brake belakang, juga sudah menggunakan Marus. Tapi, untuk bagian kaliper rem belakang, dia masih menggunakan produk dari Sheet. Dipadukan dengan selang rem Hell. Nah, velg-nya juga sudah menggunakan Marus, sama seperti di depan tadi. Ditemani oleh ban mitas MC34, dengan ukuran 130x70, ring 12. Lalu, untuk sparkboard belakang, dia juga sudah menggunakan Carbon Overlay juga. Ya, jadi tampilannya lebih sporty. Dikombinasikan dengan stock lamp dari Power One, dan juga lampu sein belakang, kiri kanan juga dari Power One. Oke. Kita beranjak sedikit, ke sisi sebelah kiri. Nah, ini dia. Ini juga salah satu spot yang benar-benar kece banget. Knallport. Knallport menggunakan Remus. Ini Remus termasuk, ya, banyak sih makanya. Cuma termasuk itu kan, masih jarang ya, dibandingkan dengan Akarpovic. Cuma, Akarpovic jumlahnya jauh lebih banyak. Remus, di sini lalu dipadukan. Di sini ada juga cover dari radiator, sudah menggunakan Carbon juga. Lalu tutup oli, menggunakan Celioni. Ya. Saya rasa demikian saja, sudah semua dari daftar modifikasinya, sudah disebutkan semuanya. Sekarang, coba kita hidupkan motornya, kita dengar bunyi Remus-nya kayak apa, dan juga kita lihat kalau lampunya dihidupkan seperti apa. Dengarkan bunyinya. Ayo, kita coba. Seperti itu dari bunyinya. Mudah-mudahan ketangkap sama Mike ya. Seperti itu bunyi dari Kenalport Remus ini. Bunyinya oke, tapi memang agak sedikit, ada cemprengnya sedikit ya. Jadi lebih kelihatan motor itu lebih powerful. Tidak sebulat dari Polini. Tapi kayaknya masih lebih cempreng dibandingkan Akarpovic sepertinya ya. Koreksi kalau salah. Oke, tampilannya stop lamp seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini stop lampnya, dan di sini untuk lampu Zen-nya. Kalau saya rem, seperti ini warnanya. Kayaknya hampir gak kelihatan ya. Oh, kelihatan. Oke, kita coba lihat headlampnya seperti apa saat menyala. Ya, seperti ini warnanya. Tampilannya, keren kan? Ini kalau lampunya cuma setengah, seperti ini. Lampu kotanya. Ini kalau lampu fullnya. Oke. Oke. saya rasa demikian saja dulu video modifikasi dari Vespa Sprint Head-on warna ungu tua ini. Jadi, saya rasa semuanya sudah terlihat. Seperti itu penampilannya. Dan, semoga kawan-kawan yang menonton video modifikasi ini ada sedikit pencerahan lah memodifikasi seperti apa. Karena banyak banget di sini part yang bisa dijadikan acuan untuk modifikasi Vespa kesayangan kawan-kawan. Ya. Oke. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalau ingin nonton video modifikasi Vespa lainnya ada di link deskripsi. Silahkan di klik. Di sana banyak banget ada link-link modifikasi Vespa dari video saya dari Deka 8000. Silahkan di copy paste aja ininya, linknya. Nah, silahkan ditonton. Dari modifikasi kelas ringan sampai kelas berat ada semua. Oke. Oke, sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih sudah stay tune di Deka 8000 dari awal sampai akhir. jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Deka 8000. Kita ketemu lagi di video-video yang mendatang. Terima kasih. Have a next day. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax